Sempat siram bensin kekobaran api, kini Nikita Mirzani melempem tak mau lagi ikut campur skandal panasya hari ini. Nyai sudah damai dengan inces? Netizen pun semakin menilai ada hal yang tak biasa dari hubungan Lawrence dengan istri Reino Barak tersebut. Namun yang lebih mengheborkan lagi adalah komentar dari Nikita Mirzani di dua unggahan Lawrence. Ini bukan pertama kalinya Nikita Mirzani berseteru dengan Syahrini. Meski sempat mengompori dan berkomentar di unggahan Lawrence, Nikita Mirzani ternyata sudah tidak mau ikut campur lagi. Gue gak ngerti, gue udah gak ikut-ikutan begituan, ujar Nikita Mirzani. Ibu tiga anak ini mengaku dirinya sedang disibukkan dengan urusan lain sampai tak ada waktu mengurusi masalah penelantun cintaku kandas itu. Kalau berita itu gue udah gak demen, basi. Lanjutnya, terlepas dari Nikita Mirzani pernah membongkar alasan dirinya kerap gontok-gontokkan dengan Syahrini. Sebab Nikita pernah dibuat sakit hati dengan perlakuan Syahrini dan sang adik di Syahrani. Nikita belak-belakan mengungkap Syahrini sempat menghancurkan masa lalunya 10 tahun yang lalu. Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di Pondok Indah. Saat kakak Elo lagi rekaman sama salah satu laki-laki penyanyi yang baru cerai sama Diva. Tulis Nikita Mirzani Desahan dan teriakan-teriakan manja dari kakak Elo kedengaran di kuping gue dan temen duet gue tambahnya. Sampai harus gue ngeluarin single sama temen gue ancur-ancuran gara-gara lo bogel, sakit hati gue. Saat itu ala marhum nyokap gue lagi di rumah sakit dan dirawat. Lo hancurin mimpi gue dalam sekejap, jelas Nikita Mirzani. Dulu Nikita Mirzani juga sempat mengungkapkan hal yang sama terhadap Saskia Gotik. Bahwa Saskia Gotik telah menghancurkan mimpinya juga. Tapi sekarang udah berdamai sama Saskia Gotik ya guys. Oke silahkan komentar di kolom komentar ya guys. Hai guys, jangan lupa di subscribe, share, dan like Carlo Top Project. Tunggu video baru dari channel ini. Terima kasih telah menonton!